getaran bebas teredam untuk getaran bebas teredam ini persamaan gerak geraknya memiliki matriks redaman jadi ada tambahan dari persamaan gerak yang lalu yang tanpa redaman ada bagian ini matriks redaman dan dikalikan vektor kecepatan sedangkan kekakuan dan perpindahan tetap ada bentuknya jadi demikian ada tambahan dari matriks redaman dan vektor kecepatan kalau kita ingin menyelesaikan persamaan gerak ini seperti yang sebelumnya dengan menggunakan koordinat ragam kita tetap saja bisa lakukan transformasi U sama dengan V kali K oh sebentar sebelum masuk V kali K untuk sesuatu dengan redaman ini frekuensi dan ragam getar tetap dihitung dengan cara yang sama jadi parameter dinamik struktur tidak berubah kalau untuk multiple degree of freedom ini jadi kalau Anda kita baru ketemu dengan ini belum punya frekuensi dan ragam getar maka frekuensi dan ragam getar tetap kita cari dengan dengan persamaan karakteristik yang sama jadi omega I nya diperoleh dari bentuk ini tetap ya sama dengan 0 determinan dari K minus omega kuadrat M sama dengan 0 akan kita peroleh omega I frekuensi tidak ada perubahan redaman tidak diikut sertakan di sini kemudian ragam getar juga begitu dengan memasukkan omega sama dengan omega I maka kita punya persamaan k minus omega I kuadrat M kali V yang ke I sama dengan 0 dari sini kita akan dapatkan ragam yang ke I nya bagian yang ini sama ya tidak terpengaruh apakah dia teredam atau tidak teredam nah baru kita mulai mentransformasi kalau kita transformasikan dengan mengubah koordinat U menjadi menjadi koordinat ragam Ki jadi U nya adalah Ki dikalikan dengan Ki demikian lalu kita substitusikan ke sini turunkan sekali yang diturunkan kalau U nya diturunkan Ki nya juga ikut diturunkan terhadap waktu kalau dua kali ya ikut dua kali sehingga bentuknya nanti akan seperti ini jadi saya tulis masing-masing dulu karena kita perlu karena kita perlu melihat efeknya lagi ya ada C dikalikan V dikalikan Ki dot tambah dengan K dikalikan V dikalikan V sama dengan 0 begitu ya jadi ini kita substitusikan begitu saja lalu seperti yang kita lakukan di minggu lalu kita kalikan V transpose di depannya di semuanya jadi ini kalikan V transpose ini kan V kali V transpose kali V transpose untuk yang ini kita sudah dapatkan V transpose kali M kali V itu adalah matriks M yang diagonal bagian yang ini juga begitu V transpose kali K kali V ini akan menghasilkan matriks K yang diagonal dikalikan dengan Ki sama dengan ruas kanannya tetap 0 nah pertanyaannya tinggal apakah V transpose V transpose kali C kali V ini yang ada Ki dot dikalikan ini apakah ini akan menghasilkan juga matriks C yang diagonal jadi karena kemarin C tidak ikut serta waktu penurunan sifat ortogonalitas dari ragam getar kita sudah cek terhadap masa kita sudah cek terhadap kekakuan terhadap redaman belum dicek karena memang redaman tidak ikut serta dalam penentuan frekuensi dan ragam getar ini nah ternyata kalau redamannya boleh sembarang matriks C ini boleh apa saja isinya bebas gitu ya kan bisa saja kan ya ukurannya N kali N dan simetris tapi isinya misalnya penuh begitu ini belum tentu terjadi jadi V transpose dikalikan matriks redaman dikalikan V itu belum tentu menjadi C yang diagonal tidak tidak selalu begitu kalau M dan K selalu begitu nah kapan dia menjadi diagonal C itu akan diagonal kalau matriks redamannya disebut sebagai proporsional jadi V transpose dikalikan C kecil ya ini matriks redaman dikalikan V itu akan jadi matriks diagonal C besar ini C kecil dan ini C besar begitu jika matriks redaman C ini yang kecil ya C yang kecil yang ini disebutnya proporsional terhadap matriks matriks masa proporsional terhadap matriks masa dan atau matriks ketakuan jadi kalau C ini proporsional sebanding dengan matriks masa maka maka kalau kita kalikan dengan V transpose di depan V di belakang hasilnya matriks C yang diagonal begitu juga kalau dia proporsional terhadap K atau kalau dia proporsional terhadap dua-duanya nah yang proporsional itu seperti apa secara umum bentuknya begini kalau kita bisa menuliskan matriks redaman sebagai kombinasi dari masa dan kekakuan ini disebut proporsional kalau ada bilangan nyata A0 dan A1 yang kita bisa taruh sehingga C itu merupakan kombinasi seperti ini dari masa dan kekakuan maka matriks redaman C adalah proporsional dan kalau proporsional ortogonalitas seragam getar dapat kita gunakan untuk mendiagonalkan matriks redaman C ini ya gitu A0 A0 dan A1 A1 boleh bilangan asal bilangan nyata 0 juga boleh kalau ini 0 artinya sebanding dengan M saja kalau 0 yang 0 nanti sebanding dengan K saja kalau dua-duanya 0 artinya ini tanpa redaman tentu ya kalau C 0 kembali ke kasus yang semula yang kita bahas di minggu lalu nah redaman yang seperti ini ini disebutnya Rayleigh Damping kalau Anda baca literatur ini Rayleigh Damping karena yang pertama diusulkan oleh Pak Rayleigh ini nah kita di di kelas ini hanya berurusan dengan matriks C yang sifatnya seperti ini kalau ada yang sifatnya lain itu nanti untuk bahan dinamika struktur yang lebih lanjut jadi yang lain itu disebutnya non-proporsional non-proporsional proporsional damping kalau ini ini lawannya itu ya jadi kalau ini proporsional yang tidak mengikuti ini namanya non-proporsional damping atau kalau sejumlah literatur menyebutnya proporsional ini klasikal klasikal ini ya udah lama begitu ya karena dulu orang hanya bisa membahas yang ini yang lain belum bisa sekarang karena dengan kemajuan komputer yang non-proporsional pun bisa diselesaikan sebenarnya ini ini disebutnya non-klasikal materinya biasanya ditaruh di kuliah-kuliah dinamika struktur tingkat lanjut jadi kita menganggap bahwa persamaan matriks redaman kita memenuhi sifat proporsionalitas ini ya ada 0 atau A1 yang memenuhi yang bisa memenuhi persamaan ini C sebanding dengan M atau K nah kalau kalau demikian kalau C memang sudah diagonal kalau matriksnya diagonal jadi yang ini kalau yang ini diagonal maka persamaan gerak yang tadinya bentuknya saling terkait begini M U2 dot tambah C U dot tambah K U sama dengan 0 begini dengan transformasi U sama dengan V kali Q itu akan menghasilkan M key dot ditambah C yang diagonal C besar kali key dot ini key 2 dot ini key dot aja tambah K yang diagonal kali key sama dengan 0 ya begitu atau kalau kita melepaskan tanda matriksnya bentuknya akan berupa M I II 2 dot tambah C besar I II dot tambah K II sama dengan 0 ya jadi hanya seperti ini dimana CI sama seperti yang lalu CI itu adalah VI transverse dikalikan C kecil dikalikan dengan VI VI begini ya sama seperti yang lain MI juga VI transverse M kali V dan KI ini KI ini adalah VI transverse kalikan K kalikan VI masing-masing koefisiennya dan kalau ini kita bagi dengan MI semua bagi dengan MI kita akan dapatkan bentuk KI 2 dot ditambah dengan 2 Z I omega I KI dot ditambah dengan omega I kuadrat KI sama dengan 0 jadi ini ke sini itu hanya dibagi dengan MI semua jadi dengan demikian hubungan diantara huruf-huruf yang besar itu MI, CI, dan KI itu mirip dengan hubungan waktu single degree of freedom yang lalu karena memang ini adalah persamaan single degree of freedom dengan derajat kebebasannya KI jadi hubungannya sama seperti yang lalu omega I itu adalah akar akar dari K besar I dibagi M besar I dan ZI itu adalah CI C besar C 2 MI M besar omega I jadi hubungan ini mirip seperti waktu single degree of freedom yang lalu nah kalau kita sudah punya bentuk persamaan seperti ini atau yang ini kita juga sudah punya solusinya yang standar dimana bentuknya adalah Ki itu sama dengan eksponensial minus ZI omega I minus ZI omega I T dikalikan dengan A I cos omega D I nah sekarang ada omega D nya ya kalau dulu di single degree of freedom ada omega I omega D I kali T ditambah dengan BI sinus omega D I kali T dimana omega D I itu adalah omega I kuadrat eh omega I saja dikalikan dengan akar 1 minus ZI kuadrat ini jawaban yang sudah kita peroleh waktu membahas single degree of freedom yang lalu dan sekarang juga masih valid oke nah untuk memperoleh AI dan BI kita gunakan kondisi awal kondisi awalnya tentu dalam bentuk Ki dan ini transformasinya sama menggunakan transformasi yang lalu ya yang Ki sama dengan VI M U pada saat T sama dengan 0 dibagi dengan I jadi transformasi kondisi awal tetap menggunakan ini untuk mendapatkan konstanta AI dan BI lalu dari sini kita punya solusi Ki dan kalau Ki nya sudah diperoleh kalau ingin tahu U U nya baru kita selesaikan lagi dengan transformasi yang tadi U itu adalah V dikalikan dengan Ki yang sudah kita dapatkan di sini jadi demikian kalau untuk sistem dengan redaman pertama ada persyaratan yang kita tentukan bahwa materi kelas kita ini hanya membahas redaman yang proporsional dengan demikian matrik C nya akan diagonal pada saat kita melakukan transformasi dari U menjadi Ki ini lalu kita akan dapatkan persamaan yang uncoupled yang sudah terlepas satu sama lain ini atau dalam bentuk lain kalau dibagi MI semua jadi yang di bawah ini dan ini sudah punya solusinya yang ini kalau ini sudah diperoleh semua untuk setiap derajat kebebasan kita masukkan kembali ke sini transformasi U sama dengan V kali Ki kita akan dapatkan perpindahan dalam koordinat U nah umumnya dalam analisis kita karena kita mensyaratkan matrik C proporsional ini proporsional begitu biasanya dari struktur yang diketahui hanya masa dan ketakuan diketahui atau yang bisa anda turunkan melalui keseimbangan masing-masing masa begitu ya jadi M dan K bisa anda cari atau diketahui diberitahu misalnya untuk satu struktur tertentu kita punya matrik kekuan dan matrik masa sedangkan matrik redaman biasanya ini tidak diketahui dari depan karena memang pengetahuan kita tentang redaman itu juga belum segitu detilnya berapa sih besarnya komponen redaman pada kolom misalnya atau pada balok dari struktur ini belum terlalu apa namanya akurat juga dan belum definisinya juga belum jelas di mana posisinya yang jelas bangunan kita semua bangunan kita kalau diberi getaran pasti lama-lama akan habis jadi redamannya ada cuma kuantitasnya atau kuantifikasinya masih belum terlalu akurat saat ini kalau yang ditanya adalah matrik C ini jadi yang biasanya yang diketahui adalah M dan K kemudian C C-nya biarkan saja dulu tapi yang jelas kita anggap C-nya ada dan bisa kita diagonalkan seperti ini sehingga kita bisa susun persamaan dalam koordinat ragamnya seperti ini atau seperti yang di bawah ini nah baru kemudian di sini dimasukkan oh ya ZI ini punya nama kalau ini frekuensi alami frekuensi alami kalau ini dulu namanya rasio redaman tapi karena ada indeks I-nya jadinya rasio redaman ragam jadi ini redaman yang terkait dengan ragam ke I dengan mod ke I nah melanjutkan tadi yang belum selesai biasanya yang dianggap diketahui itu yang ini jadi misalnya kita diberitahu ada satu struktur dengan M dan K tertentu dengan rasio redaman semua redaman katakan 2% jadi ZI-nya semua nilainya 2% atau nilai berapa persen yang tertentu atau bervariasi misalnya 2, 3, 4 dan 5% misalnya jadi ini yang diasumsikan besarnya rasio redaman jadi ditaruhnya di belakang kalau ini diketahui bisakah kita menyusun matriks C-nya mestinya bisa mundur ke belakang begitu ya nyarinya tapi untuk keperluan praktisnya sebenarnya tidak terlalu pentingnya mencari C-nya seperti apa kalau rasio redamannya juga sudah diketahui ini nanti di problem-problem kita umumnya bentuknya akan seperti ini matriks masa matriks kekakuan diketahui atau bisa diturunkan dari keseimbangan sedangkan dalam kasus redaman hanya rasio redaman ragamnya saja rasio redaman ragam atau dalam bahasa buku ini modal modal damping ratio yang diketahui jadi hanya hanya ini yang diketahui lalu kita bisa langsung menyelesaikan persamaan geraknya dalam bentuk koordinat ragam kemudian tinggal dipindahkan ke koordinat U ini jadi begitu untuk dengan redaman pekerjaan kita sedikit lebih mudah jadi misalnya nanti kalau diberikan problem yang sama seperti yang Anda kerjakan minggu lalu saya misalnya tinggal memberikan nilai ini saja struktur yang sama di di problem satu dan dua yang diberikan minggu lalu masing-masing punya rasio redaman tertentu ragamnya misalnya semua 2% semua 5% atau masing-masing ragam diketahui nilainya yang berbeda-beda Anda tinggal terapkan saja jadi nanti pada saat memplotnya key-nya nanti akan lama-lama habis ya karena karena yang ini kan lama-lama habis karena ada eksponensial minus zeta omega t ini plot dari key respons dalam koordinat ragam key-nya nanti akan lama-lama habis dan dengan sendirinya karena u sama dengan v kali key kombinasi dari key-nya dan semua key itu lama-lama habis u-nya juga ikut ikut berkurang seiring dengan makin lama getarannya jadi itu bisa Anda lakukan kembali nanti kalau di problem juga nanti mungkin akan diberikan seperti itu oke jadi yang dengan redaman hanya seperti itu karena kita mengikuti apa yang sudah ada di single degree of freedom yang lalu dan sifatnya hanya menentukan rasio redaman tambahannya dan responsnya yang sedikit berbeda tadinya tidak ada bagian ini dan omega-nya omega-i dan selamat datang